Alhamdulillah hari ini di tanggal 20 November 2023 ada 3 surat undangan yang dibagikan oleh PT POS Hari ini adalah realisasinya Nah mungkin salah satunya adalah BLTL Nino ya Nah untuk mengetahui informasi selengkapnya mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan sesuatu apapun ya Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi Hari ini Senin tanggal 20 November 2023 Ada 3 surat undangan yang dibagikan dan hari ini juga Terrealisasikan kepada para KPM Nah mungkin salah satunya adalah bantuan BLTL Nino ya Baiklah teman-teman kita langsung saja saya bahas di kesempatan kali ini ya Namun sebelumnya saya sabar terlebih dahulu nih bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya Dan yang belum menekan tombol subscribe silahkan tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya Agar tidak terlewatkan informasi penting khususnya tentang bantuan sosial ya Nah baiklah teman-teman kita langsung saja untuk surat undangan di hari ini Tentu untuk bantuan yang dicairkan oleh lewat POS ya Karena untuk surat undangan itu memang dikhususkan untuk bantuan sosial yang disalurkan lewat PT POS Nah surat undangan yang pertama yang dibagikan untuk hari ini Dan insya Allah direalisasikan hari ini Tentu adalah surat undangan PKH tahap 4 ya Untuk alokasi Oktober, November, Desember Nah ini adalah surat PKH BPNT Yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang sampai saat ini belum cair semuanya ya Nah dimulai hari ini Di hari Senin ini Ini sudah ada beberapa ratus KPM Yang sudah siap untuk menerima surat undangan ya Karena untuk surat undangan itu sudah mulai dicetak ya Dan untuk data bayarnya itu sudah masuk ke Termin 2 Ataupun SP2D sudah turun di Termin 2 ya Untuk Termin 1 itu dibarengkan bersama PKH tahap 3 Susulan ya Kemudian tahap 4 PKH tahap 4 itu juga sudah turun untuk SP2D nya di Termin 1 Namun jumlahnya sangat sedikit Nah kemudian untuk Termin 2 itu sudah mulai banyak Untuk SP2D data bayar PKH tahap 4 ya Dari tadinya puluhan sudah menjadi ratusan ya Nah mudah-mudahan untuk hari ini Sampai nanti sore itu SP2D sudah semakin banyak turun Ataupun surat data bayarnya kepada para KPM PKH plus BPNT Yang tahap keempat yang lewat PT POS Indonesia ya Itu untuk surat undangan yang pertama adalah Surat undangan bantuan PKH BPNT tahap 4 Alokasi Oktober, November, Desember 2023 Nah kemudiannya kedua adalah surat undangan Bantuan beras 10 kg Nah ini ya Ini adalah bantuan pangan Juga sama Untuk hari ini Hari Senin Tanggal 20 November 2023 Sudah mulai dibagikan juga Ya ini untuk alokasi November tentunya ya Nah ini nanti akan dibagikan Sampai selesai di bulan November ini Dan jika nanti dirasa tidak cukup waktunya Sehingga nanti harus dilanjutkan ke bulan Desember ya Namun bagi teman-teman yang sudah mendapatkan di bulan November Nanti juga tidak akan dapat lagi untuk pencaranya di bulan Desember ya Jadi seperti itu Jadi untuk hari ini Untuk bantuan pangan Yaitu bantuan beras 10 kg per KPM Itu kembali lagi dibagikan Mulai Senin ini Itu di kantor pos Ataupun di titik komunitas tertentu Ya bisa di balai desa Kelurahan Ya ataupun agen-agen tertentu Ya nanti yang Menentukan adalah Pihak daerah masing-masing ya Jadi ikuti sesuai dengan instruksi Yang diberikan oleh Peraturan ataupun jadwal kebijakan Daerah masing-masing teman-teman ya Untuk pengambilan Bansos beras 10 kg Ya Nah Kemudian yang selanjutnya Surat undangan yang nomor 3 Itu adalah surat undangan Untuk bantuan Pangan juga teman-teman ya ini Namun ini dalam Bentuk Lauk ya Lauk pau ini ya Dalam bentuk lau pau Yaitu adalah Bantuan daging ayam Dan telur ayam Ya Bantuan ini adalah Bantuan untuk KRS Atau Keluarga Rawan Stunting Atau Balita Rawan Stunting Ya Dan bantuan ini Datanya diambil dari BKKBN Ya Dan untuk hari ini Juga sudah Mulai dibagikan lagi Untuk Bantuan KRS Yaitu Nanti Per KPM Itu dapatnya Satu kilogram Daging ayam Yang sudah bersih tentunya ya Kemudian Yang selanjutnya Yaitu Satu pak Mungkin isinya Sepuluh ya Itu ada Satu pak Telur ayam Ya Jadi nanti Satu pak Itu isinya Daging ayam Satu kilo Kemudian Satu pak Telur Gitu ya Ataupun Satu Mika Gitu ya Seperti Dikasih Mika Gitu ya Nah itu Itu isinya Kayaknya Kalau gak 12 ya 10 Untuk bantuan KRS ini Ya Nah Terus itu penerimanya Apakah Dari Anggota PKH Ataupun BPNT Nah ini Anggota PKH Dan BPNT Juga Sebetulnya Ada yang Dapat Ada yang Tidak Karena ini Mengambil Datanya Itu dari BKKBN Teman-teman Ya Nah Jadi ini Memang Dilihat dulu Dari KPM Tersebut Keluarganya Ada yang Keluarga Rawan Stunting Ataupun Tidak Gitu ya Jadi Memang Tidak Semuanya Serta Merta Dia Seorang Peserta PKH Ataupun Anggota PKH Berdapat Bantuan Ini Ya Tidak Seperti Itu Jadi Memang Pemerintah Itu Disesuaikan Dengan Data-data Yang Ada Di Kementerian Masing-masing Ya Contohnya Seperti Ini Nah ini Ini Diambil Dari BKKBN Kemudian Untuk Penyaluran Beras Itu Dari Bapanas Ya Seperti Itu Ya Kemudian Untuk Yang BLTL Lino Ini Nah Ini Dari mana Ini Ambil Datanya Itu Dari DTKS Ya Dari DTKS Dan Dari Anggota BPNT Nah Dari Anggota BPNT Itu Rencananya Ya Rencananya Dari BPNT Mengajukan Untuk PKH Murni Ini Mudah-mudahan Nanti Juga Akan Dapat Dan Sampai Saat Ini Ini Banyak Sekali Yang Masih Bertanya Bansos Lino Cair Lewat Apa BLTL Lino 2023 Kapan Cair Masih Banyak Yang Bertanya Dan Saya Juga Belum Bisa Menjawab Ya Karena Belum Ada Informasi Resmi Ini Dari Kemensos Ataupun Dari Menteri Keuangan Ya Jadi Sedikit Info Kepada Teman Teman Untuk BLTL Lino Hingga Saat Ini Hari Senin Tanggal 20 November 2023 Belum Cair Teman Teman Ya Boro Boro Cair Ya Disini Juga Belum Ada Informasi Ursuat Undangannya Ataupun SP2D Belum Ada Teman Teman Jadi Jika Ada Yang Mengatakan Ataupun Memposting Di Social Media Sudah Cair Ya Bisa Dikatakan Tidak Benar Ya Jadi Harus Bijak Dalam Memilih Atau Memilah Informasi Teman Teman Agar Teman Nanti Tidak Merasa Kecewa Dengan Berita Yang Sudah Beredar Di Social Media Ya Nah Seperti Itu Teman Teman Jadi Fix Untuk BLTL Nino Belum Ada Kabar Sabar Ini Mungkin Insya Allah Akhir Bulan Ini Ini Sudah Akhir Ini Sudah Disiapkan Oleh Menteri Keuangan Ya Dan Kemudian Kemensos Sudah Dirancang Nah Ini Siap Siap Ini Sebentar lagi Untuk BLTL Nino Segera Dicairkan Mudah-mudahan Kita berdoa Bersama Bersama Agar Semua KPM Bisa Dapat BLTL Nino Demikian Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Mohon Maaf Juga Terlalu Panjang Lebar Nah Bagi Teman Teman Yang Masih Bingung Silahkan Meninggalkan Pertanyaan Di Kolom Komentar Insya Allah Nanti Saya Akan Jawab Ya Demikian Sampai Jumpa Di Informasi Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh